bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sobat cepia sistem jumpa lagi dengan saya rian sopian pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara hacker menghack suatu website menggunakan google drop nah disini saya akan menjelaskan bagaimana programmer-programmer kita mungkin kecolongan ya dari sisi file manager atau dari sisi upload file ada banyak cara untuk kita bisa bisa dengan mudahnya mengupload sel sel suatu sel hacker untuk dimasukkan ke suatu server tanpa ketahuan oleh pemilik website caranya seperti ini ya yang pertama menggunakan google drop in url nah disini in url nah yang pertama adalah menggunakan ini in url ck pinder dialog nah bagi yang menggunakan jika pinder ini harap hati-hati mengamankan filenya karena dengan mudahnya kita bisa masuk ke sini ya saya cari contoh di sini saya coba contoh yang lain ya website yang terdapat ck pindernya nah disini kita bisa lihat nah kita bisa dengan mudah masuk ke sini dan kita bisa upload ya nah disini kita bisa lihat tuh ini udah dicoba orang lain memasukkan sel dengan mudah kita ambil misalnya saya mau masukkan suatu gambar saja ya nah dan ini tidak di protect ini sangat berbahaya sekali bagi website yang tidak mengamankan ck pindernya masuk langsung ke sini ya selanjutnya adalah in url selain ck pinder ada lagi yaitu nah seperti ini ya kita coba di sini nah setiap ada yang ck pinder kita bisa upload langsung atau menyuntikkan sel hacker kita nah ini saya sarankan anda mengamankan juga ini hampir sama dengan ck pinder kaca pinder kita apalagi ini sudah banyak sekali sel-sel yang ditanamkan hacker-hacker itu dia melalui upload harap anda mengamankannya sebelum di-device e-file index anda ini atau ya jika pinder.tml tadi ini nah ini harap diamankan ini sudah banyak orang upload sel-selnya selanjutnya adalah file manager ya ini ya ini selanjutnya ini file manager pun sama ini sangat berbahaya sekali kalau kita tidak mengamankannya dengan mudah kita klik tuh nah ini sudah diamankan ya kalau sudah seperti ini coba kita coba dulu apakah sudah diamankan oh ini karena ada masalah di konfigurasinya sekarang gitu jadi bagaimanapun ini sangat berbahaya file manager saya dengan mudahnya masuk tuh ini sudah ditanam ya sama hacker kita upload sama ini juga sangat mudah masuk ya mudah sekali tanpa pengamanan yang berarti ini nah ini harusnya sepadai selanjutnya adalah hin url jadi kesimpulannya banyak sekali editor-editor lain selain yang saya jelaskan tiga ini pinder, spaw, kin editor semuanya memiliki kelemahan bukan berarti ini dari pengembangnya sebenarnya hanya dijadikan contoh tapi dari sisi programmernya dia terlupa atau hilap ya tidak mengamankan dengan session sehingga tanpa login tanpa harus login dengan mudahnya kita seorang hacker mengupload satu cell ke website kita dan sehingga kita kita di-device website kita di-device nah saya sudah team cps system sudah mengembangkan ketika website kita berhasil ditanamkan cell dan cell itu biasanya seorang hacker tidak menanamkan satu cell saja dia menanamkan di setiap folder banyak kita sudah membuat namanya tool yeshi remove remove atau delete sell hatchker dan ini nanti saya akan bahas di video cps system selanjutnya ya sekian kurang lebihnya mohon maaf semoga para programmer waspada dan mengamankan file manager upload selain itu setiap form-form upload diamankan dengan berbagai cara misalnya membatasi ekstensi yang di-upload ataupun dengan cara kalau untuk gambar research gambar cek sampai ke research gambar apakah gambar atau bukan ya itu saja mungkin yang saya ketahui jika anda ada jika anda ada tips lainnya silahkan berbagi di kolom komentar dan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati